ini dan diberikan ini ya kemudian tutup lagi ini ya tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya bagaimana kabarnya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Alhamdulillah kita di pagi yang cerah ini ya teman-teman bisa bertemu lagi guna mba sharing seputar buah-buahan teman-teman tentunya di Gingadal Bukat Aligator Belimbing Bangkok Merah dan jambu biji merah teman-teman yang hidang buah-buah Alhamdulillah sebelumnya jangan lupa dokon terus dengan cara like, komen, subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman di depan kita sudah ada pupuk NPK teman-teman pupuk NPK dan alpukat aligator teman-teman yang sudah kita panen beberapa waktu lalu ya teman-teman Alhamdulillah ini tinggal sisa-sisa dan kita rencana kita itu semoga dengan diberikannya NPK ini buah itu bisa keluar kembali atau berbunga kembali ya teman-teman nah oke tentunya disini ada NPK warna hijau ya teman-teman nah ini ya teman-teman langsung kita berikan ini kira-kira teman-teman sudah tahu ya NPK hijau itu NPK apa nah oke nah betul ini adalah NPK grower teman-teman nah jadi NPK grower ini pemberiannya ini pada fase generatif ya teman-teman jadi memperoleh apa untuk pemberian NPK grower ini pada fase generatif kenapa kok pada fase generatif ya karena memang NPK ini dikhususkan untuk fase generatif jadi saat mulai apa ya itu munculnya bunga sampai berbuah nah ini bisa diberikan ini teman-teman ini ya kira-kira seperti itu ya dan untuk pemberiannya nah ini tadi kita sudah melakukan pemberian ya terhadap buah-buah yang apa itu namanya tanaman apukan yang sudah besar-besar ini sudah 5 tahun ya semuanya sudah 5 tahun ini ya 2019 akhir ya dulu sudah kita berikan ya memang kita tujuannya untuk biar cepat berbunga lagi dan ber buah lagi ya teman-teman nah ini ya coba langsung kita kesana tadi sudah selesai ini tinggal sisanya segini nah kita sharing ya teman-teman jangan lupa menyimak ya ini jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham nah ini kita ini kita tadi apa itu memberikannya pada 3 titik ya oh ada 4 ada 3 titik ada 4 titik teman-teman 1 2 3 4 ini 1 2 3 4 sama sini teman-teman jadi ada yang 4 jadi ada yang 3 diberikan pemberiannya itu jarak 1 meter sampai 1,5 meter dari batang ini teman-teman jadi batang ini sudah besar sekali ini ini gauh D sekali sudah 40 cm kalau tidak 35 cm lebih lah ini diameternya ini ya jadi teman-teman ya bisa menurunkan kita ya teman-teman bisa memberikan apa itu NPK ini ini bisa setengah kilo ya teman-teman setengah kilo per pohon bisa sampai 1 kilo juga ya teman-teman terserah memberikan apa itu ukurannya seperti itu kemudian untuk interval hari untuk interval harinya teman-teman bisa 2 minggu sampai 1 bulan sekali teman-teman terserah teman-teman yang penting pemberiannya itu rutin ya teman-teman saya jatuh yang penting rutin ini manfaat NPK grower kan ya untuk apa itu memperbanyak buah juga menjaga kualitas buah itu ya jadi banyak sekali manfaat NPK grower ini untuk tanaman kita sudah membuktikan banyak tahun dari tahun-tahun sebelumnya kita pakai NPK grower hasilnya seperti ini di video kita ini bagaimana keluarnya buah ini banyak sekali Alhamdulillah tinggal teman-teman konsisten apa tidak itu saja ini bisa teman-teman berikan 1 bulan sekali dengan ukuran setengah kilo sampai 1 yang penting konsisten pemberiannya tergantung dari kualitas apa itu besarnya pohon oke teman-teman kalau ini sudah besar ini wah sudah besar banget ini cabang ini aja udah segini ini full ini atas juga ini sisa ini sisa panen yang kemarin ini sudah dipilih ya semoga nanti untuk petek yang terakhir oh tidak ada yang masih kecil semoga bisa keluar 1 ton lebih semoga 2 ton harapan kita semoga saja bismillah irrahman irrahim jadi semua ini kita berikan tidak apukat yang sebelah sini jadi semua apukat ini yang disana yang disana ini kita berikan yang itu kita berikan juga semua kita berikan jadi bisa setengah kilo dibagi beberapa titik yang penting melingkar pertama dilubangi dulu dilubangi kemudian ini misal ini ya ini ini disini misal ini dilubangi dan diberikan ini ya kemudian tutup lagi ini ya tidak kalau mau dikocor tidak apa-apa kalau tidak dikocor kita kan biar tidak repat tidak usah dikocor sama saja nanti sore paling juga hujan lagi semoga saja kalau kalau tidak ada hujan bisa teman-teman kocor ini diaduk pakai air dulu nanti dikocorkan bisa tapi kalau hujan diperkirakan hujan setiap hari sudah masuk musim penghujan ya cukup digini saja kayak kita insyaallah bagus ya teman-teman nah ini buktinya ini contoh bukti nyata kita tidak mengada-ngada ya memang keadanya seperti ini Alhamdulillah pupuknya juga pakai pupuk ini gak ada kata bunyi-bustan kita bongkar langsung dari sumbernya ini ini kemarin bukti kita memperontokan yang hebat sekali itu banyak sekali ya bahwa karena memang gimana ya hujannya sangat lebat sekali setelah angin kemudian mungkin dari segi kelembapan juga ya teman-teman berpengaruh juga misalnya ada beberapa yang terserang jamur juga ini tapi yang ini kayaknya kok enggak semoga aja enggak ya nah ini yang kecil-kecil sudah masih ada mungkin kena serangan hujan teras sama angin kencang kemarin akhirnya banyak rontok kan masih kecil kalau kecil kan kalau segini kan ya rawan rontok ya teman-teman nah ini nah ini segini itu rawan rontok loh teman-teman ya memang sifatnya itu rawan rontok tapi kalau sudah besar sudah ya setengah bayar segitu nah segitu ya ini setengah bayar ini insyaallah aman dari kerontokan minim lah resikonya kecil dari kerontokan kalau yang masih kecil wah ini dari dulu ya memang begitu ya ini makanya kita untuk menjaga dari kerontokan ini kita gempur dengan NPK grower ini ini ijen ya bukan tidak campur apa-apa NPK grower karena memang NPK grower ini dari segi harga juga lumayan kualitasnya juga sip mantap ini tadi juga kita berikan ini ini 1 2 3 4 ini untuk sementara untuk jambu sama blimping ini masih barusan habis nanti kita semprot lagi biar segera berbuah lagi teman-teman oke terima kasih teman-temanku sudah menyemak kami pamit untuk diri semoga video ini bermanfaat ya teman-teman kita buat videonya apa adanya yang penting teman-teman meresapi meskipun mulek tapi ya apa yang kita bukan basicnya bukan content creator jadi basicnya bukan pembuat video bagi jadi apa adanya yang penting urut lah kalau menurut kita sudah urut lah pembuatan videonya jadi tadi tadi mau video pas memberikan ini ya repot diselesaikan dulu semua diselesaikan dulu baru kita buat video tag video jadi insya Allah aman oke teman-teman terima kasih kami pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh